Halo Televerse! Baru-baru ini, pemimpin Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan dengan Xi Jinping selaku orang nomor satu di Cina pada salah-salah KTT OPEC. Pada saat Biden menyambut Xi Jinping, terlihat kedua pemimpin yang sering berseberangan tersebut saling menyambut dengan hangat. Bahkan, mereka berdua berdiskusi selama 4 jam secara tatap muka langsung untuk mendiskusikan suatu hal. Namun, selepas pertemuan antara Biden dengan Xi Jinping, membuat hubungan kedua belah pihak kelihatannya makin gak baik. Soalnya, sehabis pertemuan mereka berdua, Biden tetap memberikan Xi Jinping label julukan diktator. Kemungkinan besar Biden berusaha bernegosiasi, namun Xi Jinping tetap tegas dengan pilihannya. Tapi pertanyaannya, hal apa sih yang sedang dinegosiasi? Ada dua kemungkinan yang mereka diskusikan selama 4 jam itu. Yang pertama, konflik masalah Cina dan Taiwan. Atau yang kedua, peperangan Palestina dan Israel. Atau mungkin saja keduanya. Pasalnya sudah jelas, Amerika perlu bergerak cepat untuk menahan negara-negara besar seperti Cina biar gak bergabung dalam peperangan antara Israel dan Cina. Itu karena negeri tirai bambu ini sudah secara terang-terangan membela hak kemerdekaan Palestina. Dan kebetulan, Cina saat ini diamanahkan untuk menjabat sebagai ketua Dewan Keamanan PBB. Sejatinya sudah jelas kalau mereka berdua berdiri dan membela dari kubu yang berseberangan. Cina berpihak ke Palestina, sedangkan Amerika ke Israel. Nah, dari sini pula akan menambah konflik kedua negara adidaya tersebut. Ditambah, Biden masih memberikan label diktator ke Xi Jinping yang sudah pasti membuat negara Cina merasa tersinggung. Namun, Biden harusnya waspada, karena bukan cuma negaranya yang memiliki pasukan elit dan hebat. Di negara yang dipimpin oleh Xi Jinping, mereka memiliki satu pasukan elit bernama Pasukan Operasi Khusus Tentara Pembebasan Rakyat. Meskipun cuma satu, tapi unit ini gak bisa dipandang remeh. Soalnya, pasukan elit ini berperan sebagai unit tanggap cepat jika terjadi perang regional terbatas dalam kondisi teknologi tinggi. Mereka juga melaksanakan komando, kontra terorisme, hingga operasi pengumpulan data intelijen. Apalagi unit ini tersebar di berbagai wilayah kedaulatan Cina. Di wilayah militer Beijing, mereka mengandalkan satuan khusus bernama Oriental Sword. Pasukan elit ini merupakan bagian dari angkatan darat milik Cina. Dengan jumlah pasukan sebanyak 3.000 personel, unit ini bisa menyelesaikan semua jenis operasi. Gak cuman itu aja, mereka juga di matra daratnya masih menyimpan satuan khusus bernama Arrow. Hebatnya, unit ini dibekali dengan peralatan berteknologi tinggi termasuk kendaraan pengintai udara tak berawat, perangkat lendakan individu, serta laser menyilaukan genggam. Sementara untuk wilayah militer Guangzhou, Cina menyimpan pasukan khusus bernama South Blade atau South China's World. Unit ini diperbesar pada tahun 2000 menjadi unit operasi khusus PLA pertama yang bisa melakukan operasi udara, laut, dan juga darat. Unit ini pun sudah jelas hebat karena mereka sudah mendapatkan latihan dasar meliputi lari lintas alam, panjat tebing, berenang, dan juga menembak. Para prajurit juga harus terbiasa mengoperasikan 15 teknologi canggih termasuk navigasi GPS, pengelihatan malam, dan juga pengintaian foto. Karena cabang-cabang pasukan khusus ini di bawah naungan angkatan darat, otomatis persenjataan yang dipakai pun pastinya senjata untuk sektor darat. Jika mereka diizinkan melakukan konfrontasi besar-besaran, kemungkinan besar pasukan elit tersebut menggunakan salah satu senjata mematikan dari negara kelahiran mereka, yaitu Dongfeng 41. Dongfeng 41 ini merupakan rudal jarak jauh yang sangat ditakuti di berbagai negara. Karena Dongfeng 41 memiliki jangkauan operasional dan daya ledak yang amat tinggi. Rudal balistik yang bobotnya mencapai 91 kg ini bisa menjangkau target sejauh 12 hingga 13.000 km. Makanya senjata ini disebut rudal antarbenua karena radiusnya yang super duper jauh. Bayangin, dengan kecepatan rudalnya mencapai 25 mah atau setara dengan 30.600 km per jam, Xi Jinping cukup duduk manis bersama personel militernya dan dalam waktu sekejap saja, target yang disasar bakal rata dengan tanah. Hebatnya lagi, peluncuran rudal ini cukup fleksibel dibanding rudal kebanyakan. Soalnya, rudal Dongfeng bisa dikolaborasikan dengan peluncur silo maupun di peluncur erektor transportasi yang punya mobilitas tinggi. Kemampuan yang begitu mengerikannya membuat Amerika nggak berhenti memata-matai negara ini saat pengembangan Dongfeng 41 dimulai. Di sektor udara, mereka memiliki cabang satuan khusus bernama Angkatan Udara Komando Leishen atau Thunder Guard. Pasukan khusus matra udara Cina ini dilatih untuk operasi pengintaian unit lintas udara. Hebatnya, mereka bisa melakukan pencegahan strategis, serangan tempur, hingga operasi tugas dalam kondisi berbasis IT. Dan sudah jelas, mereka menggunakan persenjataan-persenjataan untuk beroperasi di sektor udara. Cabang pasukan khusus ini kemungkinan besar akan menggunakan jet tempur terhebat milik negaranya bernama Chengdu J-20. Jet ini sejatinya dibuat oleh Cina dengan kemampuan yang cukup hebat. Buktinya, jet ini bisa melaju di kecepatan maksimum 200 km per jam di udara. Selain itu, jet ini memiliki jangkauan operasi hingga 4.600 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Bahkan, jet ini pun bisa terbang hingga di ketinggian 59.000 kaki di udara. Sementara untuk persenjataannya, J-20 berbekal sebuah senjata mesin untuk melancarkan serangan ke target. Nggak cuma itu aja, jet ini juga bisa membawa berbagai jenis persenjataan mulai dari roket terarah, rudal target udara, rudal target darat, hingga bom. Bergeser ke sektor laut, Cina dijaga oleh pasukan elit bernama Sea Dragon atau Xia Long Assault Team. Unit ini berspesialisasi dalam operasi pengintaian bawah air, amfibi, hingga pesisir. Batalion pengintai amfibi didirikan pada tahun 1949 sebagai unit pengawasan pantai, infiltrasi, dan operasi rahasia dengan tujuan khusus. Nah, kebanyakan mereka secara diam-diam beroperasi di bawah air, pastinya mereka menggunakan kapal selam untuk menjalankan misi. Bisa jadi, pasukan Sea Dragon beroperasi menggunakan kapal selam bernama Jin Class atau tipe 094. Pasalnya, kapal selam inilah yang terbaik di pangkalan militer laut milik Cina. Soalnya, kapal selam ini bisa membawa dan menembakkan rudal balistik nuklir ke bawah laut. Hebatnya lagi, jangkauan rudal balistik yang ditembakkan oleh kapal selam ini mencapai 7.200 km. Bahkan, baru-baru ini dikabarkan Cina berhasil meningkatkan kemampuan rudalnya hingga mencapai jarak sejauh 10.000 km. Kapal selam ini memiliki panjang 137 meter dan lebar mencapai 11,8 meter yang membuat Jin Class bisa membawa 140 awak kapal ke lautan. Belum lagi, kapal selam ini sudah menggunakan reaktor nuklir sebagai penggerak. Jadinya, jangkauan operasionalnya tidak terbatas. Selain itu, kapal selam ini juga bisa melaju di kecepatan maksimum 20 knot atau sekitar 37 km per jam.